Orang Islam itu harus menjaga waktu dan itu adalah disiplin dalam beragama makanya setiap sholat itu ada waktunya bahkan Rasulullah bersabda salatun latu akhirah tiga hal yang tidak boleh ditunda-tunda yang pertama as sholat wizaatat sembahyang kalau sudah sampai waktunya bahkan sebelum datang waktu sholat kamu sudah siap dengan butuhnya sehingga pada waktu sholat dimanapun di rumah atau di kondok itu langsung sholat berjemaah kalau tidak ada sholat berjemaah sholat sendirian yang penting tepat waktu tidak boleh terlambat bahkan Rasulullah juga mengatakan as sholatufi awa ilihah sembahyang itu pada awalnya bukan pada akhirnya wah masih jam setengah dua belas masih ada dua jam lagi ini duhur jangan gitu karena as sholatufi awa ilihah sembahyang itu pada awalnya yang kedua kalau sudah meninggal orang yang sudah meninggal cepat dimandikan cepat dikuburkan jangan ditunda-tunda yang ketiga pemuda atau pemudi kalau sudah cukup umur cepat dikawirkan biar kata kesehatan tidak bahaya tidak bahaya bahaya kalau pemuda dan pemudi sudah cukup umur tidak dikawirkan dibebaskan bergaul itu bahaya jadi mementingkan waktu kalau dalam bahasa inggris kita kenal the time is money tapi hanya dihafalkan sering terlambat itu bahkan dalam kata orang kata orang inggris 2 hours to be white is better than 2 minutes to be white 2 hours 2 jam to be white kamu menunggu itu lebih baik daripada inspector lebih baik daripada 2 minutes to be white 2 menit kamu ditunggu jadi 2 jam menunggu lebih baik daripada 2 menit ditunggu ditunggu apa lagi terlambat demikian kita harus menjaga waktu kerana waktu itu adalah uang waktu itu adalah berharga waktu itu lebih berharga dibandingkan dengan emas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati